Jadi jangan lo kira gue bakal main belakang dengan ngumpulin lo semua itemnya baru gue bilang mahal Di video biar ntar gue bisa jualan biar profit Tenang aja JSG masih punya banyak rejeki halal lainnya Halo teman-teman sobat zoe dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Jurnal Asikendut Pada host ganteng kalian Angga The Zodiac Selamat datang di Rekam Jurnal episode ke-12 edisi bulan Maret Tahun 2022 Buat teman-teman yang belum tahu dan baru bergabung di seri Rekam Jurnal ini Kita bakal bahas tentang apa aja yang udah terjadi di Grotopia tercinta kita selama 1 bulan kebelakang Seperti event-event annual yang udah pernah kita lewatin Itu kita bakal bahas, kita bakal highlight item-itemnya biar kalian gak ketinggalan sama yang baru-baru nih Serta kalau ada event dadakan kita bakal masukin juga Nah selain itu juga di seri Rekam Jurnal ini adalah tempat dimana gue menjelaskan ulang video apa aja udah gue bikin di bulan itu Dan yang belum gue bikin yang harusnya udah gue bikin Untuk khusus bulan ini kayaknya gue bakal menambah penjelasan tentang video kontroversial gue kemarin tentang Slithering Slipper Kalau kontroversial bangga view-nya aja dikit Ya gak gitu juga maksudnya Gagara tuh video ya gue dibilang dimaki dibilang manipulasi item Padahal gue megang Slithering Slippernya aja cuma 1 biji doang Ya gak? Kalau gue pegang banyak sih mungkin gak akan dikata-katain dibilangnya paling trader handal Dan kayak biasa seperti bulan-bulan sebelumnya kita bakal bagiin giveaway di dalam video ini Yaitu IOTS bulan Maret yang namanya Alphawolf Kita bakal revel pemenang giveaway-nya di video berikutnya Dimana gue ngebahas YOTS bulan April Jadi teman-teman silahkan ya Dalam video ini cari hashtag-nya Sertakan sama Grow ID sama nama war kalian Tulis di kolom komentar Dan ingat ya Cukup 1 aja 1 akun Youtube 1 Grow ID 1 Word Ya teman-teman Sobat Zokaran yang nyepam Dan pake multiple account itu bakal langsung di disqualifikasi Oke? Jangan tamak yang menang yang menang Oke? Dan jangan kebanyakan tanya Begitu udah nyampe nanti di hari revelnya Bakal gue revel langsung Kalian tinggal tonton videonya aja Nah Sebelum kita masuk ke dalam videonya Teman-teman Sobat Zokaran Jangan lupa untuk klik-klik like di video ini Dan subscribe ke channel Jurnal Sekedut Karena per 10.000 subscriber sekali Gue bakal bagiin 1 buah remen Beri kalian yang beruntung Langsung aja yuk Tanpa banyak-banyak lagi Tanpa bahasa banci lagi Kita ke bahasanya Bulan Maret udah kita lewatin ya Ada event yang lama Ada event yang baru juga Event yang lama tentunya St. Patrick ya teman-teman Sobat Zokaran Event yang baru Yang gue mau highlight adalah Equinox Week Nah ini adalah event yang kemarin Hadirnya cuma 3 hari doang Terus sebelum kita masuk ke sana Kita mulai dulu dari St. Patrick ya teman-teman Sobat Zokaran Di dalam event St. Patrick kemarin Seperti biasa Kita tentunya parkur ya Blarney 1 sampai Blarney 9 Gak ada perubahan sama sekali Tapi Yang berubah adalah Beberapa sistem yang ada Yang pertama adalah Hadirnya Blarney Bonanza Kalau gue gak salah namanya Nah Blarney Bonanza ini adalah Saat seluruh orang di Grotopia Nyalasain parkur yang ada dalam Blarney Akan menambah persentase Dibukanya 4 buah item yang bisa kalian beli di store Dengan harga masing-masing 250 ribu gems yang ini dia teman-teman Sobat Zokaran Nah itemnya semuanya bagus-bagus Tapi sayangnya Enggak semuanya harganya bagus nih Yang sempat kemarin naik adalah Cauldron of Dagda Ini pun juga karena dia punya efek yang double Nah ini efeknya adalah speedy Campur sama double jump Ini udah sama kayak item-item high rank lainnya Kayak loket malah Gue pribadi nyimpenin di barang 1 Karena Tadinya gue pengen beli loket Loketnya harganya sampe begel-begelan itu Cuma karena gak terkejar-kejar dananya Akhirnya kan ada Corona of Dagda Dan bisa ditransmit juga ini item Akhirnya gue mutusin untuk nyimpen 1 Ini buat diri gue sendiri Nah gitu Untuk item-item yang bisa kita dapatkan dari Blarney Saat kita parkur gak berubah Teman-teman Sobat Zokaran Hanya ada tambahan saja nih Ada tambahan beberapa item disini Seperti Ares Bobhorn Yawldet Aver Gronopoly Suitcase Sama Rainbow Cloud Rider Tentunya mau kita highlight adalah Rainbow Cloud Rider Karena ini adalah Rider Keberapa gitu ya Ada di dalam sini Tapi ini lumayan bagus bentuknya Bentuknya bagus Kayak awan gitu Ada pelangi-pelangi Ada segala macam Cocok banget Kalau kalian memakai secara warna putih Atau ada pelangi-pelanginya Nah dari gue juga gak tau Apakah item ini kedepannya bakal jadi apa Tapi untuk sekarang Inilah yang paling bagus Untuk item baru yang bisa kita bikin Menggunakan chemical combiner Dalam St. Patrick juga ada Yang bagus teman-teman Sobat Zokaran Mau gue highlight hanya satu aja ya Yaitu Shamrock Shield Ini adalah kalung Double jump Kalau gue gak salah Bentuknya lumayan oke Ada gambar-gambar Clovernya gitu Kalau kita lompat dan segala macam Untuk bikinnya Agak mahal dikit nih Mahalnya ketemu Gara-gara pertama Dia Ron Shield murah Yang kedua kita pakai Lucky Clovernya 20 20 kali Anggap lah satunya 30 WL Ya udah 6 DL ya Terus ditambah lagi Kita butuh lepar Cunsus itu 100 Ya cuman kita bisa beli Dari pack St. Patrick doang Pack St. Patrick itu Satunya 6.000 Ya walaupun dapat item-item lain Tapi kita butuh 100 pack Otomatis 600.000 jam Harus keluar 600.000 jam Tambah kurang lebih 6 DL Butuh baru bisa bikin Si Samrock Shield ini Nah untuk Efeknya hanya kayak gitu Gue rasa Walaupun bagus Kecuali kalian butuh Buat set Gue rasa Enggak penting-penting banget Buat kalian bikin Gak tau juga Kalau kedepannya Bakal jadi item buat apa Gitu Kita juga belum tau Yang terakhir ada 3 sekawan ini Yang pertama adalah Money Hair Yang kedua Lovey Chates Yang ketiga ada Lucky Lizard Head Yang akhirnya kita tau Bikinnya kayak mana Ternyata gak bikin Nyari Temen-temen ya Money Hair sendiri Bisa cari di Startopia Saat lagi St. Patrick Temen-temen Dia yang money-money yang lain Yang gue tau adalah Money Aura Jadi kalau misalnya kalian punya Money Aura Pake Money Hair Dan pake Gronopoly Suitcase Udah tuh Duit kemana-mana dah tuh Lewat-lewat Oh iya dan Money Hair ini Sebelumnya temen-temen Sobat Zo Gak cuman bisa dicari Dari Heart of Galaxy Sector aja Di Startopia Dia dimulai dari Epsilon Epsilon udah bisa dapet ternyata Epsilon bisa Galatin Asus bisa Heart of Galaxy tentunya bisa Dan di The Solid Sector Ternyata juga bisa Jadi misalnya kalian punya kapal Mere dari Epsilon Kalian udah bisa Sebenernya cari Money Hair ini Mereka soalnya Kalian dari Heart of Galaxy doang sih Hehehe Lalu berikutnya ada Love Is Sheets Love Is Sheets ini kita dapet Dari ngelawan Pedi Omalis Yaitu Villain khusus yang cuma muncul Dalam St. Patrick aja Jadi ini bisa muncul Otomatis dalam War Blarney Atau kalian bisa Summon sendiri Random bisa menggunakan Hatchman Atau Crime Wave Dan yang terakhir adalah Lucky Wizard Head Nah ini ternyata Gak bikin Dia nyari Nyari Tinggal menggunakan Uranium Glowing Lure Tapi itu pun juga harus Pake Deto Jadi kalo misalnya Kalian sekalian nyari Misalnya kalian udah level 4 Fishingnya Misalnya kan Fishing level 4 Udah bisa cari Apa sih namanya Gue lupa itu Yang bisa dapetin itu Astaga Roll Start Di fishing Nah level 4 Oh nih Primulnya OZ Oh ya OZ Kalian bisa cari OZ Di Air Uranium Yang udah Deto Pake Uranium Glowing Lure Nah salah satu hadiah Yang paling baru Yang bisa kalian dapetkan adalah Si Lucky Wizard Head Sayangnya Hanya di dalam St. Patrick saja Setau gue Nah itu kayaknya adalah Konklusi dari Event St. Patrick kita ya Gak begitu banyak perubahan Dari tahun ini Tahun depan juga Mungkin masih bakalan Kayak gitu Untuk cara profitnya Bisa kalian cek aja Di video-video Udah pernah gue bikin Dan Satu lagi yang mau gue ngomongin Tentang nih Golden Lepartune nih Nih head sama baju Gak tau buat orang worth it Apakah gak Buat gue kagak Ini cara banget trigger Paling di tempat gue Dia mau parkur Maka ini Mau gak pake Udah Biaran aja deh Nah berikutnya Kita lanjut ke event Dadakan yang baru banget Muncul kemarin ini Itu Equinox Week Itu berlangsung Cuma 3 hari Dan Eventnya mirip Sama kayak Pegasus Pursut yang ada Di tahun kemarin Dia ada box Harga 25 ribu Dan ada item spesial Juga yang bisa kita beli Maka dolar Item yang bisa kita beli Maka dolar itu Namanya adalah Equinox Scarf Teman-teman sobat Dia adalah scarf Dan bisa rubah-rubah warna Tergantung sama season Yang kita pilih Hampir samalah Kayak crown of season ini Jadi ada yang warna hijau Ini buat yang summer Yang warna biru Buat yang winter Yang merah Keoren-orenan ini Buat yang autumn Dan yang pink Itu buat spring Sama bener lah Kayak si crown of season Jadi kalau misalnya Kalian punya dua Bisa setel-setel Semau kalian Kira-kira kayak gitu Nah selain itu juga Ada boxnya Teman-teman Equinox box itu Harganya 25 ribu Dan bisa ngedapetin Equinox Scarf 2 ini Oke kamu punya dua ya Karena satunya beli pake IAP Satunya beli Eh satunya dapet dari gacha Selain itu Kita juga bisa dapet Set yang bagus-bagus ini Ini set gue gak lengkap Karena set gue yang spring Dipake sama Yutsu Dan crownnya juga gak lengkap Karena gue gak dapet dari gacha Ini adalah set autumn Ini set yang summer Ini set yang winter Dan warna pink Ada dia buat set yang spring Crownnya juga respektif Warnanya sama Nah Untuk harga gak mahal-mahal Mungkin Entahlah karena sekarang Udah belum main eksklusif Dan ternyata cuma 3 hari event ya Mungkin harga crownnya Agak naik dikit Tapi gak senaik itu juga sih Mentok-mentok berapaan sih Gue sendiri lebih mending pake ini sih Crown of season Karena bisa ganti-ganti juga Ya ada efeknya juga bagus Karena dimanakin aja Makanya gak keliatan Beberapa hal yang mau gue highlight Di bulan ini adalah Naik turunnya harga SSP sih Teman-teman sobat Dan beberapa pack lain juga sih Gak cuma SSP doang Tapi disini karena gue Baru aja ngebeli SSP lumayan banyak Dan ternyata harga SSP menurun Gue agak Agak bete juga nih Maren gue beli terakhir itu 120 kan Dengan harga 200 per Berapa tuh? 15 ya kalau gak salah Iya 200 per 15 teman-teman sobat Dan sekarang gue ngeliat SSP udah turun harga Ke 200 Ke 14,5 Nah kayaknya bakal menuju ke 14 deh Karena di bulan April besok Kita cuma Easter doang kan Easter itu Ngumpulin gems kan buat gacha sendiri Karena item yang mau digacain tuh Untread Kalau gak salah namanya Golden Egg Carton ya Itu untread Jadi gak bisa dijual-jualin gitu Jadi pilihan kalian Kalau punya gems banyak Ya kalau mau gacha Gacha lah Kalau enggak ya jual gems yang di drop Dia lumayan agak repotin itu Tapi sayangnya dengan turunnya Harga SSP juga Harga beberapa item dari SSP ini Seat-seatnya juga lumayan turun Kalau gue liat ya Ini kemarin 8 lumayan laku Ini 8 lumayan laku Ini 100 lumayan laku Dan beberapa item lainnya Yang udah lumayan gue turunin Yang mungkin ke depannya Bakal banyak juga yang gue turunin Tapi karena udah hitungan kemarin Kayak profitnya masih dapet bagus Tapi itu gak berlaku buat semua pack ya Yang gue liat parah banget Turunnya adalah 2 pack ini Gala dan Sergeri Ini kemarin sempat bagus banget harganya Dengan kenaikannya oke Sayangnya sekarang udah mulai turun lagi Udah mulai turun lagi Tapi gak lama lah Karena kalau ini kan seasonal ya Ntar kalau lagi Surgery Day Kayak hari ini lumayan banyak juga Barang gue yang laku Ntar kalau pas lagi Startopia Juga ada yang laku Kira-kira kayak gitu Gak begitu merubah Kalian mau bikin atau enggaknya Jadi kalian gak butuh takutnya Pasti yang kita patut waspada sekarang Cuman harga gems Emang lagi Rada fluktuatif Jadi hati-hati aja Kalau emang kalian mau simpen ya simpen Gems kalian Tapi kalau emang kalian butuh WL Ya kalian jual pack Tergantung dari harganya yang bagus yang mana Ya teman-teman sobat saya Kemarin gue sempat bikin video tentang Slithering Slipper ya Video semi Semi auto farming legal Yang kalian bisa cuman farming dengan menggunakan satu jari aja Wah itu langsung berantakan tuh Kan gue ngasih tau disana Kalau gue sama kita harus memakai Slithering Slipper gitu ya Harus memakai Slithering Slipper ini Sebagai bahan buat ngelakuin yang farming yang gue bilang satu jari itu Nah semuanya buta Semuanya langsung datang ke bayi Slithering Langsung beli Yang punya WL banyak langsung ngeborong Akhirnya harga naik Karena harga naik Abis gue dimaki di Slithering Padahal nih teman-teman sobat Zoya Gue sempat simpan barang ini satu nih Satu inilah yang gue punya Ada satu lagi harusnya cuman hilang Gak tau kemana Yang pernah gue beli dulu pas lagi Livestream Gue gak tau dimana Dan gue mau gak mau nih Beli satu lagi sama temen gue si Aska Nah jadi Gue gak tau alasan kenapa gue dibilang manip ya Gue gak ngerti yang di manip tuh apanya Padahal yang manip orang lain gitu ya Jadi sebenarnya gini Kalau misalnya harga barangnya tiba-tiba naik Kalian kan misalnya gue bikin video Video yang gue bikin itu Gak harus langsung kalian praktekkan di detik itu juga Jadi kalau misalnya tiba-tiba pas kalian mau beli harganya naik Ya udah sabar Tunggu hype-nya turun dulu Ntar juga bakalan turun lagi harga tuh barang Kalau udah gak ada yang beli kan begitu Jadi kalian gak perlu langsung harus nyobain Karena rata-rata profitan yang gue kasih kalian Seasonal Jadi kalau misalnya pun gak profit di tempat Sekarang profitnya nanti besok ada profitnya lagi Nanti kalian coba hitung lagi ada atau enggak Kalau misalnya masih ada lanjutin Kalau enggak ya gak mau gak apa-apa gitu Ya kan Gak perlu harus langsung beli Karena Kalau kalian main langsung beli Dan langsung beli secara harga mahal Orang dengan gampang yang mau naikin harganya Karena balik-baliknya gue lagi juga Ya kan Gue bikin video ngasih informasi yang bener Ujung-ujungnya gue disalahin mulu Karena manipulasi Jadi gue sebagai content creator harus apa dong Kalau gue gak bagi cara profit Ngapain gue ngonten kan gitu Gue bukan kayak orang lain Cuma bisa ngasih hasilnya doang ke kalian Ya kan Gue gak pengen kalau gue ngonten Kalian cuma bisa nonton nih gue dapet profit berapa Gue pengennya tuh kalian profitan sama-sama gue Jadi gue ajarin caranya Tapi jangan jadi itu backlash ke gue Dengan tiap kali gue bikin satu item yang Kira-kira bakalan naik Dia bilang gue manipulasi Jangan ngomong JSG manipulasi Sekali JSG manipulasi Ntar kicep Ya Nih Gue kasih sama kalian sekarang Alternatif kalau misalnya kalian gak mau Pakai slitter-slipper Tapi masih mau farming Agak auto-auto-auto Sumi auto-legal begitu Tapi gak pakai satu jari Pakai dua jari Oke check out my handcam teman-teman sobat zo Sorry gue lagi sarungan ya Check out my handcam teman-teman sobat zo Jadi disini kalian bisa lihat Pertama yang gue mau bilang dulu Trik yang mau gue kasih tau ini Malah tidak berlaku buat rayman Kalau kalian pakai rayman Kalian punya rayman Kalian bakal susah ngikutin triknya Slittering slipper kemarin tuh juga gitu Kalau kalian nih ya Pakai rayman Kalian malah gak bisa niruin Malah susah banget Ini adalah teknik yang bisa kalian tiru Buat kalian yang gak pakai rayman Misalnya disini gue pakenya apa Gue gak ada pickaxe teman-teman sobat zo Gue dan gak ada item-item buat nambahin pukulan lainnya Gue gak tau yang mana nih Jadi mohon maaf kalau gue pakai eldrack Karena kita pakai slittering slipper nih Cerita kita tadi kan agar kita hanya bisa farming dengan menggunakan satu jari kayak gini Ya kan Kalau pakai rayman kita harus bener-bener gini kan Tapi kalau untuk kalian bisa gini nih Nahan Dan nahan ini gak bisa selamanya teman-teman Jangan kalian pikir buat ngeganjel spasinya atau ngeganjel apanya ya Karena kalau kalian ganjel terus Dia cuma akan berhenti saat setelah 10 detik Jadi kalau misalnya kita ngegebuk tuh Yang kalian bilang auto itu Tinggal diganjel aja itu gak bisa nih ya Gue mukul nih ya Ini mukul nih Dia berapa lama ya Ini gue nahan spasi nih Kagak gue apa-apain Akan ada masa berhentinya nanti dia teman-teman sobat So enggak selamanya Kalau lu ganjel ini Ini spasi atau apapun Tuh Bakal berhenti Ini 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 Gak bisa ini nih Ini masih gue pencet nih Kalau gue lepas dan gue pencet lagi baru bisa lagi Ini bukan berarti tinggal kalian pakai slittering slipper Terus kalian ganjel bisa gak bisa Ya Tapi bisa kalian tahan beberapa lama Jadi kalau kalian pakai slittering slipper misalnya Kalian bisa farming dengan cuman Nahan doang Tombol kalian ngegebuk gitu In case gue disini spasi Atau tombol punch Kalau kalian di handphone Nahan aja gitu Nah kalau misalnya kalian gak punya slittering slipper Ya kan Kalian masih bisa nahan tombolnya 2 Teman-teman Mana dia nih Nahan tombolnya 2 Tombol jalan Yang A atau yang D terserah Sama tombol spasi nih Gue gak perlu liat ke layar juga kan Selama blok yang gue tabrak itu solid Gue gak perlu takut kan Nah jadi kalau misalnya kalian gak punya pun slittering slipper Sambil nunggu harganya turun Kalian pakailah ini Cara ini aja Dan kira-kira udah beberapa detik lepas Ini lagi lepas Spasi lagi lepas Tekan lagi lepas Tekan lagi Kayak gitu aja Kalau buat RMN malah repot D-nya atau A-nya ditahan Tapi spasinya mau gak mau Tetap harus ke spasi Spasinya tetap harus nge-punch Karena spasi tidak bisa ditahan Kalau kalian pakai remen Jadi akan terbantahkan ya Terbantahkan ya Kalau metode gue itu Lebih worth it pakai remen Ya emang waktunya akan lebih cepet Tapi gak segitu juga ngaruhnya Lebih repot So buat waknum-waknum di luar sana Yang berpikir bisa jatuhin gue Dengan cara bilang Kalau gue manipulasi Sorry boss Gue gak kayak gitu Mungkin lo kena sama orang lain Tapi lo gak akan kena sama gue Harus gue bikin profitan Gue selalu mikirin hal-hal yang Bisa dipakai sama semua orang Jadi jangan lo kira Gue bakal main belakang Dengan ngumpulin lo semua itemnya Baru gue bilang mahal Di video Biar ntar gue bisa jualan Biar profit Tenang aja JSG masih punya banyak Rezeki halal lainnya Ya Dan buat lo yang di luar sana Berpikir kalau gue Ngambil rezeki lo Dengan ngasih profit ini Ke orang lain Ngasih cara profit ini Ke orang lain Ingat Grotope itu game bebas Semua orang gak ada eksklusif Semuanya boleh profitan Dengan cara yang sama Yang boleh bedain Cuma beda modal Sampai beda jam terbang doang Jangan sampai Orang-orang di Grotopia Gak bisa profitan Karena gak tau ilmunya Karena ada JSG Yang bakal selalu kasih ilmu ini Buat mereka Tajem juga mulut gue ya Iyalah teman-teman sobat zo Gue Akan selalu berdiri disini Gue akan selalu berada di pihak kalian Dan kali-kalilah Gue bisa curhat Di video Dimana gak banyak orang nonton Yang jarang dipeduli sama orang Buat ngeliat siapa aja sih Yang peduli Gue penasaran Itu aja teman-teman sobat zo Baru video kali ini Terima kasih banyak udah nonton Semoga kalian sehat selalu Dan Semoga kalian gak kenal Omikronnya Karena Omikron masih ada di Indonesia Dan ingat aja Di tangan protokol kesehatan Pake masker I love you guys so much Sampai ketemu lagi kita Di video dan live berikutnya Tuzis Sub indo by broth3rmax